Penyebab kedua Anda merasa beragama itu susah karena Anda telah terlalu jauh dari agama Sehingga untuk balik lagi ke agama itu susah Jadi yang susah itu bukan agamanya Namun yang susah itu Anda baliknya itu yang susah Karena Anda sudah punya kebiasaan-kebiasaan salah Dan Anda sudah berada di atas kebiasaan itu 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, 25 tahun Kemudian tiba-tiba Anda menemukan kebenaran yang disampaikan oleh seorang da'i dan mubalik Untuk merubah kebiasaan Anda yang sudah 25 tahun yang salah kepada yang benar Di situ Anda merasakan sulit Merubah kebiasaan bukan hal yang gampang Baik merubahnya dari benar kepada salah atau dari salah kepada benar Beratnya bukan ada pada masalahnya Beratnya ada pada melawan dan merubah kebiasaan Orang yang sudah terbiasa main musik Dari dalam rahim ibunya Dia sudah diperdengarkan oleh ibunya Jess Dia lahir ke permukaan bumi Dibawa pulang di rumahnya setiap hari musik yang dia dengar Di usia TK sudah diajarkan nyanyi dan menari Bapak ibunya pun sudah mengkursuskannya ke kursus piano Sedikit merangka SD sudah mulai kaset rekaman, video rekaman, studio rekaman Sekarang jadilah dia seorang artis profesional di bidang tarik suara Ketika datang agama menyatakan itu batil haram harus dijauhi Merubah kebiasaan nyanyi kepada tidak nyanyi Dan saya yakin di wajah-wajah di depan saya ini masih banyak yang kesulitan Yakin saya itu Karena sudah terlalu lama Berada di jalur yang salah Sehingga kebiasaan merubahnya kepada yang benar sulit Bukan agamanya yang sulit Merubah kebiasaan yang salah itu yang sulit Sehingga orang yang terbiasa dengan Al-Quran dari kecil Al-Quran dari bayi Al-Quran dari TK Al-Quran dari SD Al-Quran sehingga perguruan tinggi Suruh dia nyanyi Susah bagi dia nyanyi itu Kenapa? Dia harus merubah kebiasaan Al-Qurannya kepada nyanyian Yang susahnya adalah Merubahnya bukan Al-Quran atau musiknya itu yang susah Semoga Allah SWT sadarkan kita bahawa agama ini enteng Dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Maka Allah akan membangun baginya semisal itu di syurga Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Mari membangun rumah di syurga Dengan berpartisipasi dalam pembangunan tahap pertama Masjid Abu Bakar As-Siddiq Wakaf tunai bisa anda salurkan melalui Konfirmasi wakaf anda melalui nomor berikut ini Semoga Allah SWT membalas amal jariah anda Dengan pahala yang berlipat Allahumma amin Selamat menikmati